Nah, ketika Richard mengambil jalan yang sulit dan membantu sistem peralilan pidana kita, para penegak hukum ini, dan sudah diakui, karena kenapa? Digunakan kok instrumen peralatannya dan pengakuannya sebagai rekomendasi GC. Tapi faktanya kan ternyata kontraproduktif. Ibaratnya habis manis sempat dibuang gitu ya. Nah, tadi menarik pertanyaan Mbak Christian ya. Apakah ada faktor non-juridis yang mungkin saja mempengaruhi? Andai saja yang diundang rekan saya kamar ini semanjuntak, selain jaksa, saya pikir abang ini pasti bisa jawab. Nah, namun saya jawab imin solution beginilah. Kalau yang dimasuk tuduhannya adalah masuk angin, saya pikir ini tuduhan yang serius yang tidak bisa hanya disampaikan dengan omong kosong. Oleh karena itu, apapun itu, faktanya ini adalah sebuah keanehan. Nah, keanehan ini, ya, ini juga sangat berdampak either bagi Richard dan juga bagi keluarga korban. Kenapa? Karena keluarga korban itu sebenarnya maunya, tuntutan tertinggi adalah, pertama, pelaku utama dan pelaku intelektual. Dalam hal ini siapa? Ferdi Sambo. Kenapa? Karena Ferdi Sambo itu memenuhi empat unsur dari pasal 340. Barang siapa? Memenuhi. Dengan sengaja memenuhi. Dengan rencana terlebih dahulu memenuhi. Merampasnya orang lain berdasarkan hasil forensik dan juga balistik. Ya, yang penembak terakhir itulah. Yang di bagian kepala yang tidak bisa diidentifikasi pelurunya. Diduga senjatanya dilenyapkan ya dari muka bumi ini. Terima kasih telah menonton!